Boleh dikenalkan dulu namanya? Ya, selamat sore. Saya apotekar Teresia Rismayu dari Apotek Kunci Medika. Ini ada informasi terkait dengan penyatapan penjualan obat sirup gitu. Sudah tahu belum terkait dengan informasi terkait? Ya, sudah tahu ada beredar surat dari Bepome tanggal 18 Oktober mengenai untuk sementara waktu penghentian penjualan sirup karena lagi ada berita yang sirup itu. Tapi untuk itu informasinya menurut Mas sendiri sudah jelas belum? Masih, belum kurang jelas ya. Karena kan Bepome masih melusuri ya. Dari beritanya Bepome masih melusuri lebih lagi untuk kejelasan kandungan sirup itu sendiri. Apa yang menyebabkan dari ininya sih, emang ada kandungan lain yang membuat bukan hanya parastamolnya saja gitu. Ada beberapa kandungan yang tidak bisa diuntukkan anak-anak gitu. Jadi ada campuran dari sirup itu sendiri gitu. Nah, terus kalau kan itu ada penyatapan juga nih. Nah, kalau teknis sendiri ini sudah, apa nih langkah-langkah yang sudah diambil? Nah, karena itu, karena ini baru ya. Untuk ini masih kita display sih. Tapi, mungkin kalau ada pasien, kita untuk nyaranin terlebih dahulu yang aman terhadap anak. Untuk sirup kami tidak anjurkan dulu. Dan kami lebih lagi mensuamedikasi pasien. Dan kami anjurkan yang misalnya memerlukan parastamol, kami anjurkan untuk supositor ya. Supositor itu kayak mana? Masuk lewat. Tapi yang itu kan tetap memerlukan resep dokter berarti? Semua. Iya. Untuk, kalau emang urgent banget, parastamol, supositor, bisa kita kasih satu atau dua untuk pendulung demamnya dulu. Iya. Artinya memang masih tetap display, tapi untuk penjualannya disarankan obat yang lain gitu ya? Iya, obat yang aman terlebih dahulu. Tapi memang untuk sejauh ini, banyak macam jenis obat sirup yang dijual disini? Gak terlalu banyak, belum terlalu banyak. Ada nak, seandainya kalau misalkan obat sirupnya ini benar-benar akan di-stop dulu. Kira-kira ada obat lain gak selain suku yang tadi? Yang berbentuk tablet itu? Iya, yang berbentuk tablet kami berikan ke pasien. Tapi sejauh ini untuk dari obat sirup dan obat tablet sendiri, peminatnya untuk obat anak-anak itu lebih kesilap atau tablet? Untuk kalau anak-anak, biasanya kan anak-anak emang sirup, karena kan udah didesain dosisnya yang dosis rendah. Tapi kalau disini masih lebih banyak pasien dewasa sih, nyari yang tablet gitu. Mungkin ada harapan atau? Untuk sirup jarang. Oke. Mungkin ada harapan untuk kedepannya terkait dengan informasi gitu? Harapan kedepannya, ya Bepo bisa segera untuk menelusuri, menelusuri lebih jelas lagi. Jadi biar gak beritanya, biar kita jelas. Dan sebenarnya udah ditemuin faktor penyebabnya, itu memang tidak biar bisa normal lagi lah, gitu. Penjualan obat lebih normal lagi. Terima kasih.